Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar Nang Panambayan Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pengambilan sumpah wanjanji pegawai negeri sipil di halaman Balai Kota Banjarmasin Jalan RM Martadinata Banjarmasin Tengah besokan selasa 29 Maret 2022 Pelatikan pegawai di pemerintah kota ini untuk meningkatkan pelayanan agar bertambah prima karena PNS sebagai pelayan warga harus memberikan layanan terbaik Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pengambilan sumpah wanjanji pegawai negeri sipil di halaman Balai Kota Banjarmasin Jalan RM Martadinata Banjarmasin Tengah besokan selasa 29 Maret 2022 Pelatikan sebanyak 121 orang menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin ini agar menyatuan menyesuaikan dengan visi misi Banjarmasin Baiman Wan memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Seribu Sungai Demi Allah saya bersumpah Demi Tuhan yang Maha Esa saya berjanji Demi Tuhan yang Maha Esa saya berjanji Bahwa saya Untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil Untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil Akan setia dan taat Akan setia dan taat Sepenuhnya kepada Pancasila Sepenuhnya kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara dan Pemerintah Bahwa saya Akan mentaati segala peraturan Berundang-Undangan yang berlaku Dan melaksanakan tugas kedinasan Dan melaksanakan tugas kedinasan Wali Kota Banjarmasin Ip Musina Wai Takwani Prima TV Mamadahakan Pelantikan pegawai di pemerintah kota ini Untuk meningkatkan pelayanan agar bertambah prima Karena PNS sebagai pelayan warga Harus memberikan pelayanan terbaik Sedangkan sebagai pegawai pemerintah kota Maka ujar Ip Musina harus taat Dengan pimpinan serta profesional wan loyalitas Ip Musina berpesan kepada seberatan pegawai negeri sipil Dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin Agar selalu melaksanakan kewajibannya Sebagai pelayanan publik Sehingga seberatan pelayanan harus dipermudah Wan bisa selesai dengan cepat Dan mudah-mudahan dengan sumpah yang diucapkan itu Seluruh haknya Hak dan kewajibannya juga Ini bisa maksimum Nah kami berharap tadi Loyalitas adalah Pedaman tertinggi Di samping profesionalisme Dan juga bisa bekerja dengan Jadi yang paling penting adalah Menjalankan program Pimpinan Termasuk juga melayani masyarakat Jadi dua sisi yang harus Dijalankan sama-sama Dan sisi tetap memberikan pelayanan Masyarakat karena PNS itu adalah pelayanan masyarakat Kemudian sisi yang lain juga dia adalah Pegawai pemerintah kota Yang harus taat dengan pimpinan Jadi Kami sangat menghargai Profesionalisme dan loyalitas itu Mudah-mudahan nanti pada saatnya Mereka mendapatkan Reward Dan juga Dan itu punishment Kalau seandainya bersalah Jadi saya kira Saya imbang saja Terima kasih Terima kasih